Inilah lima tersangka sindikat pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cupara baru-baru ini. Kelima tersangka tersebut masing-masing diketahui bernama Masrofi, Jati Arianto, Miam, Darobi, serta Sukromakmun. Kelima tersangka berasal dari Rembang dengan peran sebagai penadah. Mereka diamankan bersama barang bukti kendaraan sebanyak lima unit kendaraan berserta surat-surat yang diduga palsu. Barang bukti tersebut mereka dapatkan dari tangan pemetik di lapangan. Dari penyidikan sementara yang dilakukan petugas, petugas baru mengamankan sejumlah sepeda motor hasil curian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Jepara sebagai barang bukti awal. Petugas akan mengembangkan sindikat curanmor tersebut dan mengejar para pemetik kendaraan. Untuk memasarkan hasil kejahatan berkelompok tersebut, para tersangka memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual beli. Bahkan untuk meyakinkan pembeli, tersangka berani menggunakan STNK palsu. Jajaran setres krim kita berhasil mengamankan lima tersangka terkait dengan sindikat curanmor. Berikut kendaraan roda dua sejumlah enam unit. Tersangka diamankan di TKP-nya di Rembang lokasinya. Yang menarik daripada sindikat ini adalah bahwa sindikat ini melakukan proses jual beli kendaraan hasil curian menggunakan media sosial. Artinya, memanfaatkan media sosial dalam rangka proses jual beli kendaraan hasil kejahatan ini betul-betul digunakan. Tersangka yang kita amankan, tersangka terkait dengan penadahan kendaraan curanmor TKP Jepara maupun juga beberapa kendaraan TKP yang lain. Sementara tim kita dari jajaran tim TKP, tim khusus anti bandit, setres krim oleh Jepara, masih melakukan pengembangan terkait dengan pemetik ranmor itu sendiri maupun juga terkait dengan pengembangan TKP-TKP. Sementara Mas Rofi, salah seorang tersangka, mengaku sebagai penada sejak 15 tahun lalu. Untuk memperoleh kendaraan, Mas Rofi membeli dari pemetik di lapangan dengan harga sesuai tahun kendaraan. Untuk satu unit kendaraan, Mas Rofi bisa memperoleh keuntungan antara 1 hingga 2 juta rupiah. Baru 16 hari ini Pak? 16 hari? Yang ini, 16 hari. Yang sebelumnya? Sebenarnya saya ikut orang. Iya, saya ikut orang itu berapa lama? Berapa lama? Belum ada setahun. Belum ada setahun. 15 tahun. Yang sudah kejualan berapa? Yang sudah jual? Lupa lah. Lupa, segin banyaknya. Pada unit kamu jual berapa, Mas? Berapa rata-rata? Ya, ini motornya apa gitu. Ya, kalau kayak Scoopy berapa, Pak Mas? 16 juta rupiah. Keuntungannya berapa, Pak? Rupiah berapa rata-rata? 900, terus belum masih orang 200. Ini barang didapat dari mana, Mas? Dari Rembang. Dari Rembang ini di KPSG, ini ke Jepang. Ini yang masuknya dari Rembang saya, belinya. Dari orang dari Rembang. Dipasarkan lewat apa tadi? Facebook. Facebook ya? Lapaknya apa namanya? Jual beli Rembang. Selain menangkap para tersangka, polisi juga mengamankan 6 sepeda motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Terkait dengan penangkapan para penada, polisi terus memburu pelaku pencurian sepeda motor yang mereka jual. Dari Jepara, Ismail melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.